wow assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada hari ini saya akan membuat roti goreng yang enak banget luarnya garing, dalamnya empuk dan lembut pokoknya suara rasa sangat rekomendasi langsung aja kita mulai step pertama disini saya sudah ready ada tepung terigu protein tinggi ya sebanyak 300 gram disini saya memakai tepung terigu protein tinggi yaitu cakra kembar jadi untuk cakra kembar ini protein tinggi khusus buat bikin roti dan mie sebenarnya bisa pakai protein yang sedang ataupun serba guna ya tapi hasilnya sedikit beda kalau tepung terigunya sudah ready kita kesampingan dulu jadi sekarang kita siapkan ragi ragi instan disini saya memakai fermipan sebanyak 1 sendok teh untuk merek raginya bebas ya ada yang merek lain juga ya selain fermipan dan saya tambahkan 1 sendok teh seperti ini tambahkan 2 sendok makan gula pasir lalu kita siapkan ini ada air hangat ya sebanyak 160 ml ini air hangat bukan air panas ya kita masukkan ke dalam apa ini ragi dan gula ini saya tambahkan air hangat hangat kuku kita aduk sampai gulanya larut kalau gula sudah larut ya ini kita kesampingan dulu kita simpan kurang lebih 10 sampai 15 menit sambil nunggu raginya mengembang kita siapkan bahan yang lainnya siapkan mangkuk yang cukup besar kita masukkan tepung terigu yang tadi sudah kita siapkan tambahkan garam secukupnya atau 1,4 sendok teh ya boleh tambahkan 1 bungkus bumbu eh ini apa susu susu bubuk ya saya pakai susu bubuk yang sasetan ini beratnya kalau ditimbang 25 gram kita aduk sampai merata sudah tercampur lalu kita tambahkan ini ada 1 butir kuning telur ya kuning telur ayam jadi kita ambil kuningnya saja dan langsung aja ini raginya sudah mengembang ya sudah berbusa atasnya seperti ini jadi kalau ragi kawan-kawan tidak mengembang tidak berbusa itu tandanya raginya tidak aktif dan sudah tidak layak buat dipakai nanti hasilnya tidak akan mengembang adonan oke ini kita masukkan ke dalam adonan tepung kering ya si air raginya lalu aduk merata sama telur dan tepung keringnya disini adonannya akan saya uleni dengan blender eh mixer ya tapi kalau kawan-kawan tidak ada mixer bisa di uleni dengan tangan saja secara manual oke adonannya saya pindahkan ya ke dalam mangkuk yang lebih cekung soalnya tadi terlalu lebar mangkuknya kita mixer ataupun di uleni ya kalau adonannya sudah setengah kalis ya sekarang kita tambahkan margarin ataupun mentega disini akan saya tambahkan 1 sendok makan margarin ya mentega ini kalau ditimbang kurang lebih 30 gram nah segini ya kita aduk-aduk dulu sedikit supaya tercampur oke langsung kita uleni lagi ya oke kalau adonannya sudah kalis ya udah kenyal dan kalau dipegang dengan tangan atau beneran jari itu tinggal lengket ya tuh udah lentur banget teksturnya jadi sekarang adonannya kita istirahatkan dulu ya atau kita simpan dulu sampai mengembang estimasi 30 menit adonannya akan saya tutup dengan plastik kurap ya kawan-kawan bisa menutupnya dengan serbet bersih ataupun lap ini gak mesti pakai plastik seperti ini kita simpan sampai mengembang sambil menunggu adonannya mengembang sekarang kita siapkan buat isian roti gorengnya ya disini saya akan menggunakan abon pedas untuk isiannya atau toppingnya bebas bisa menggunakan coklat keju ataupun until kelapa disini saya ready ada 100 gram abon sapi dan akan saya tambahkan bubuk cabai ya ataupun bon cabai jadi ini opsional mau pedas enggaknya untuk tingkat kepedasnya ini sesuaikan juga saya tambahkan 1 sendok makan bon cabai ya lalu kita aduk nanti hasilnya ini abon pedas untuk isiannya bebas ya kawan-kawan bisa pakai apa aja boleh nah ini udah ready untuk isiannya si abon pedas langsung kita kesambingan dulu nanti kita tunggu si adonan rotinya sampai mengembang adonan rotinya setelah saya simpan 30 menit nampak hasilnya sangat kembang ya jadi 2 sampai 3 kali lipat kita buka dan sekarang adonannya kita kempeskan lagi ya kita uleni sebentar si wok-wok aja oke kita pindahkan ke talenan ya ke bawah dan sekarang adonannya kita bagi ya terserah mau dibagi berapa aja bisa bagi 12 ataupun 15 nah disini saya bagi 12 bagian ya ini beratnya kalau ditimbang masing-masing hampir 50 gram sekarang adonannya kita bulat-bulat seperti ini atau bisa juga ya bulat-bulat seperti ini diuntel-untel masukin ke dalam seperti ini untel-untel semuanya nanti kita balik simpennya seperti ini nah semuanya dibulatkan dulu supaya rapih ya hasilnya nanti maksimal kita lakukan ya semuanya diuntel-untel seperti ini oke ini adonannya sudah saya untel-untel semua ya bulat seperti ini sekarang kita siapkan 1 sendok makan tepung terigu ya seduh dengan 50 ml air atau disesuaikan aja airnya kita aduk sampai tepungnya larut jadi ini buat lem ya buat perkat si tepung panir nanti aduk-aduk kalau sudah larut siapkan juga tepung panir ya ini udah oke dan disini saya sudah ready ya ada tepung roti ataupun tepung panir secukupnya jangan lupa aduk abon pedasnya kita siapkan langsung aja ya sekarang kita isi sini abon ini perkat lem dan juga ada tepung panir langsung aja kita ambil 1 buletan adonan lalu kita pipihkan ini kita mempek-mpek seperti ini nah kalau memimpihkan adonan donat isi ya tengahnya itu gak usah dipipihkan ya biar agak cembung seperti ini kalau sudah kita isi dengan abon pedas secukupnya saya tambahkan 1 sendok teh ya atau disesuaikan aja ini lumayan banyak takarannya biar nanti kembung isinya itu full full abon lalu kita rapatkan ya nah ini pada ujung kita temukan seperti ini angkat dan ini juga kita rapatkan rapatkan ini semua rapatkan dulu biar aman nah kalau sudah rapat ini baru kita rapihkan rapihkan serapi mungkin jangan sampai ada yang bocor apalagi kalau isiannya itu coklat ya itu harus benar-benar rapat supaya tidak keluar nah ini sudah oke ya boleh diputuk seperti ini di rolling biar bulat sempurna nah sudah seperti ini langsung kita masukkan ke dalam tepung basah nah ya kita balur angkat masukkan dalam tepung panir langsung dibalur ya si rotinya sedikit dipadatkan supaya nempelnya itu lebih banyak si tepung panirnya oke nah hasilnya seperti ini ya untuk kalau saya tidak mau terlalu bulat kita tekan sedikit seperti ini agak pipih nah gampang cara bikinnya jadi kita lakukan semuanya sampai adonannya habis ini kita pisahkan di wadah terpisah oke ini rotinya sudah saya isi semua ya dengan abon untuk abonnya tadi saya ready ada 100 gram atau 1 ons dan ini masih sisa hampir setengahnya ya jadi kalau ini sudah ready kita simpan dulu 10 menit sambil kita simpan kita panaskan minyak disini saya sudah ready minyak di atas wajan ataupun teflon jadi nanti kalau minyak sudah panas kita goreng dengan peluma api kecil ya tapi minyaknya panas api kecil jangan besar-besar nah ini minyak sudah panas ya kita goreng aja langsung kita masukkan rotinya disini saya menggoreng 5 biji-5 biji ya disesuaikan dengan wajan masing-masing jangan terlalu penuh soalnya ini nanti mengembang menggoreng rotinya jangan dibulak-balik ya ini hanya satu balikan saja nanti kalau bawahnya sudah matang baru kita balik roti gorengnya sudah ready ya sudah saya goreng semua alhamdulillah jadi satu piring full dan ini ukurannya besar-besar maaf tadi video menggorengnya kepotong karena tiba-tiba mati lampu jadi gak sampai selesai menggorengnya gak apa-apa yang penting ini hasilnya sudah selesai dan sudah saya goreng semua langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya si roti abon gemoy ini ini besar-besar banget hasilnya oh ya ini jadi 12 pitch ya 12 buah wow mari makan hmm wow ini benar-benar enak ya luarnya garing si rotinya itu empuk lembut dan gurih ditambah dengan abonnya yang manis guris dan sedikit pedas wow perpaduannya sangat pas ini super lembut rotinya wah hmm suara rasa tidak mengecewakan dan hasilnya juga maksimal oke kawan untuk video roti goreng abon pedasnya sampai disini dulu pastinya saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi oke thank you bye-bye dan ciao bye-bye dan